Kaisang sebagai Ketua Umum PSI Itu memang sudah dipersiapkan Artinya karena figur Kaisang memang figur seorang organisasi Organisatoris Jadi memang Kaisang kalau diplot untuk memimpin dan menjadi Ketua Umum PSI Saya pikir tidak ada masalah Dan memang dia memimpin partai baru Anak-anak milenial, anak-anak muda Saya pikir pas di PSI Jadi tidak ada yang dikhawatirkan ke depannya PSI seperti apa Dan Kaisang apa mampu apa tidak Saya lihat punya kemampuan untuk memimpin sebagai Ketua Umum PSI Artinya secara suara ya memang tidak dominan Tetapi PSI ini juga menentukan Karena PSI ini kan ke bawah kaum milenial Kaum milenial ini kan cukup mayoritas Nah mereka arahnya memang ke Paslon 2 Jadi tidak diragukan Kalau PSI dengan kaum milenialnya itu mendukung Paslon 2 Sudahlah kalau cerita dinas itu cuma cerita sirik saja Siapapun ya siapapun ya bapak, ibu itu kepada anak Anaknya juga kepengen dimajukan, dijagokan Tapi kan ini anaknya memang punya kemampuan Ada orang tua menjagokan anaknya tapi anaknya tidak punya kemampuan Ini orang tua melihat anaknya punya kemampuan untuk menduduki jabatan itu Saya pikir sah-sah aja Ini kan kita bukannya zaman kesultanan, zaman kerajaan, tidak Ini demokrasi Kembali lagi semua kepada pemilihnya Kalau pemilihnya menganggap itu memang wajar, patut dipilih Dan mampu untuk dipilih, mampu membawa suara di bawah Kenapa tidak? Itu dong Jadi jangan dikit-dikit dinas, dikit-dikit keluarga Enggak memang ada kemampuan untuk seseorang itu duduk di satu partai, di satu tempat Yang memang berdasarkan kemampuannya dia Tidak dipaksakan, dia memang bergaul, dia punya teman banyak Dan dia diakui di kalangan seumurnya, kaum milenial Ya, memang mereka sudah tidak bisa lagi memendung ya Memendung animo, akar rumput ya Memendung elektabilitasnya Paslon 2 Maka Paslon 3 dan Paslon 1 itu dia berkoalisi Akan berkoalisi bagaimana menggemboskan Paslon 2 Nah, jadi itu sih hak-haknya Itu wajar-wajar saja ya di dalam dunia politik ya Tetapi kan Paslon 2 dengan timnya, dengan relawannya Dengan beberapa partai yang masuk di koalisi Saya pikir akan siap menghadapi itu Jadi tidak gentar ketika Paslon 1 dan Paslon 3 berkoalisi untuk menghadapi Paslon 2 Karena mereka kan target yang penting, jangan Prabowo jadi Tidak bisa, ini sudah permintaan masyarakat, permintaan rakyat Rakyat meminta supaya bisa dipimpin sama orang yang mampu menjuantahkan Apa yang belum selesai dilakukan oleh Pak Jokowi dalam pembangunan Pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, pembangunan demokrasi Nah, ada pada Prabowo, tidak dilihat ada pada Anis ataupun Ganjar Prabowo ini pintar dan punya kemampuan Kalaupun selalu dibilang dia temperamennya tinggi, temperamental Saya pikir itu dulu ya, itu cerita dulu ya Negara ini memang harus kapan dia tegas, kapan dia cooling down, kapan dia merangkul Itu di perjalanan, di dunia pemerintahan ada seperti itu Tidak menulis, cengangas-cengengis, smile Tapi tidak membawa keluar dari persoalan Rakyat ini perlu memang keluar dari kemelut, kemiskinan Nah, itulah, di situ ada pada jiwanya Prabowo Tidak dipimpin sama orang yang hanya bisa senyum, bisa ketawa Tetapi tidak membawa jalan keluar dari kesulitan Rakyat ini harus memang keluar dari kemiskinan Dan negara ini memang menjadi negara besar Sampai kita menjadi negara emas di rencana tahun 2045 Saya pikir bukan hanya Singapura ya Hampir seluruh dunia memastikan bahwa Prabowo akan keluar menjadi pemenang Pada Pilpres nanti di 14 Februari 2024 Ya, jadi tidak lagi hanya Singapura Hampir seluruh dunia tahu kalau Prabowo pasti akan menjadi pasilen Makanya semua pemimpin dunia sudah welcome Terhadap tampilan Prabowo ya Dan tidak diragukan, jadi jangan lagi cerita HAM, pelanggaran HAM berat, apa sekalian gak ada Kemarin itu ada dari kelompok berani Mengatasnamakan UI, di Salemba, dia pasang poster, dia bagi-bagi Itu sudah kampungan ya, saya ini alumni UI ya Kenapa memilih Prabowo? Karena dia yang punya kemampuan Ini anak-anak mahasiswa belum ngerti nih Dia masih senang dengan pemimpin yang semai Kita lihat, Jawa Tengah Dia memimpin Indonesia Di Jawa Tengah aja Provinsi yang termiskin di Pulau Jawa Bagaimana dia memimpin Republik ini Nah, kalau yang satu kita sudah tahu dong Cuma cengang-cengis secara ketiga sih Udah Hanis jadi guru, jadi dosen Memberikan pendidikan kepada masyarakat Jadi jangan lagi ikut terjun ke dunia pemerintahan Biar kita percayakan ini kepada Prabowo dan Gibran Apalagi kaum milenial itu sudah memang ingin Memang bergabung dengan kepemimpinannya Prabowo Rakyat ini sudah tidak sabar lagi Ingin cepat pemilu yang judil demokrasi Memilih dan Prabowo keluar sebagai pemenang Itu yang bisa saya sampaikan Ya, kepada mereka-mereka yang memang Selalu nyinyir-nyinyir Masalah kebesaran dan kemampuannya Prabowo Ini bukan, kalau orang pintar pasti tahu Ya, pasti lihat animu rakyat itu di bawah itu pilih Prabowo Ini sih cuma kelompok-kelompok kecil yang Seolah-olah terus mengangkat Kesalahan-kesalahan Prabowo pada masa lalu Itu masa lalu Beliau selama hampir lima tahun mendampingi Jokowi Jokowi sudah lihat Ya, kenapa Jokowi tidak memilih Ganjar atau memilih si Hanis Ya, karena memang dua ini tidak ada kemampuan Kemampuan itu pintar, ahli strategi Dan secara ekonomi juga sudah tidak diragukan Nah, kalau rakyat memilih Prabowo Itu adalah yang memang digendati oleh yang di atas Terima kasih telah menonton!